Hai semuanya balik lagi di channel saya Oke disini saya akan bagikan nih tutorial kode dial Xiaomi Hi Pro S yang bisa digunakan di handphone kita baik mengaktifkan VOLTI Wifi maupun UNR nah langsung aja ke tutorialnya di sini pertama kita ke menu kode dial di sini kita coba ketik untuk pertama kode di HyperOS yaitu bintang pagar 06 pagar bintang untuk mengidentifikasi MID ya oke nah yang kedua itu adalah bintang pagar bintang pagar 54638 pagar bintang pagar bintang itu adalah kode dial untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan pemeriksaan operator 5G ya atau 5G untuk yang yang ketiga itu bintang pagar bintang pagar 7266 pagar bintang pagar bintang nah itu untuk kode dia mengaktifkan opsi bagian ini ya bagian SNSA ini itu untuk mengaktifkan yang ini SNSA ini itu menggunakan bintang bintang pagar bintang pagar bintang 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 tadi Oke kita coba sekali lagi bintang 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 nah hit mode magi selection nah disini hilang ya kalau kita coba lagi bintang 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 nah ini kontrol kode nah disini kita coba buka lagi mana belum muncul ya kita coba lagi bintang 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 untuk kode dial ketiga itu untuk ke menu cheat yaitu bintang 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 6484 pagar bintang bintang disini kita bisa cek information disini ada disini banyak sekali untuk pengetesan ya disini banyak kalau mau ngetes ngetes bisa baterai indikator juga bisa nih oke untuk menu selanjutnya itu untuk LTE ya file TE bintang 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 86583 pagar bintang 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 itu untuk file TE untuk yang file Wifi itu adalah bintang 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 b 8 6 9 4 3 4 bagar bintang bagar bintang nah disini muncul panggilan Wifi kita bisa pilih prioritasnya protes Wifi ataupun jaringan seluler untuk selanjutnya adalah mengaktifkan atau menon aktifkan VNR untuk kode dialnya bintang bagar bintang bagar 8 6 6 7 bagar bintang bagar bintang nah disini hilang untuk VNR lalu untuk mengaktifkan kembali adalah bintang bagar bintang bagar 8 6 6 7 bagar bintang bagar bintang dan disini muncul VNR lalu untuk informasi jaringan itu yang bintang bagar bintang bagar 4 6 3 6 bagar bintang bagar bintang nah disini itu ke informasi telepon ya kalau dari Xiaomi itu kita bisa langsung aja buka dari penyimpanan nah disini ada LTE band nya ya nah disini bisa kalian lihat sudah diaktifkan semua dari eh bisa nah ini dia nih dari ini aktif semua disini bagian ini sudah aktif semua bagian ini itu yang voil te bagi lain video nah oke selanjutnya adalah untuk informasi baterai ya bisa mau ngecek itu untuk informasi baterai kalian bisa cek di bintang bagar bintang bagar 6 4 8 5 bagar bintang bagar bintang nanti akan ke masuk ke menu ini menu mengisi daya dan baterai itu kalian bisa cek untuk terakhir itu tangkapan log sistem untuk itu kalian untuk kode dial nya bintang bagar bintang bagar 284 bagar bintang bagar nah disini kalian bisa setuju aja nanti akan otomatis disini muncul oke yang terakhir adalah pemeriksaan thermal nah disitu kalian bisa langsung aja di bintang bagar bintang bagar 76 937 bagar bintang bagar bintang bagar bintang nah itu untuk mencegah perangkat membatasi kinerjanya karena susu tinggi ya untuk yang terakhir itu adalah kode peradaman DC yaitu bintang bagar bintang bagar 322 3 bagar bintang bagar bintang kalau disini itu segit dimana ya kalau nggak salah ada nih peradaman DC yang ini kayaknya peradaman menggunakan peradaman DC ini ada untuk yang tadi itu di kita buka dulu yang mana ya untuk VNR nya tadi eh salah bentar salah ini dia kita opsi pengembang untuk mengecek itu di bagian jaringan debuan seluler itu untuk setelan VNR nya ya nah ini untuk VNR nya kalian bisa aktifin keduanya dengan cara memindahin aja kartunya yang dia pakai disini untuk koopisi pengembang juga banyak bisa kalian cobain aja nah itu tadi itu kode dial yang sudah saya berikan ada 12 kode dial kalian bisa coba sendiri mungkin bisa membantu kalian ya nah oke seperti itu saja terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax